Welcome to HSRWheel Kali ini gue ingin pergi ke bengkel lampu dax motor Itu salah satu rekanan kita juga yang bekerja sama dengan Young Motor Nah, permasalahnya adalah lampu mobil GD1 ini mati di bagian depan Nah, kenceng nih bagian bakangnya guys, berkedip cepat Wah, ini kan bakal ngeremet kemana-mana dan bahaya juga di jalan Jadi dari bagian depan nggak kelihatan Tunggu nggak hidup nih di depannya Jadi gue ingin bawa langsung Dan nanti sama F30 juga ingin gue bawa ke sana Karena lampu belakangnya, lampu remnya itu mati Nanti Iqbal yang bawa, biar nggak lama-lama langsung kita gas aja Jalanya agak rusak dan kita udah nyampe kota Pangerak Di daerah Dangsik, daerah Cilduk ya Tapi aman, Nike GT aman Karena kan udah suspension, udah bisa dimaikin Dan ini mobil bisa dibawa normal Kemarin juga sempat dibawa Om Fitra Eri Nah, channelnya ada di atas sini nih Tuh, tim mobilnya, tim Projectan HSR Kita kasih lihat ke Om Fitra Eri nih Aduh, ini kita tinggiin dulu Biar aman Jadi nggak ada nyangkut nih Tuh, aman kan Nah, kita udah nyampe di Dance Motor Nah, ini gue mau bilang dulu Keluhannya apa Kita cari si Om-nya di dalam Nah, guys Di sini sambil menunggu si Om-nya Di sini bisa custom lampu apapun Nah, nih mobil Tuh, bawaan juga ada nih Tuh, lengkap prosesoris grill ada Sampai punya Audi ada Ini punya expander nih Ini punya expander Tuh, bisa custom lampu dan ada jual lampu original juga nih Nih, dance motor Nomornya di 0413, 14, 79, 59, 11 Wah, lengkap Nah, ini siri-siri yang Projian nih, guys Nih, contoh gue Projian Tuh, janteng-janteng kan Ada RL-nya Wah, kakep Ngambil nunggu owner-nya Dipanggilin dulu lagi di atas Gue belum ada konfirmasi nih Tiba-tiba kita langsung dateng aja ke sini Ya, karena mendadak Kelampu sen-nya mati Sambil nunggu 30 di bawah ibal juga Nah, nih Om-nya nih Si Om Tuh, mati Om Mati, nggak hidup Tuh Nah, sebelah situ mah hidup Tuh, agak hidup Bisa miat benerin ya Bisa dong Nah, si bos masih di dalam nih Om Dance-nya nih Om, Om Dance Mobil mati nih Om Lampunya Sebelah kiri, lampu sen-nya mati Bisa dibenerin nggak? Bisa, bisa, kita cek Dicek ya? Iya Cakep Nanti ada F30 juga Lampu rem belakangnya mati Sebelah kanan, bisa ya? F30 F30? Bisa kita cek ambil Cek juga ya Oke, siap Oke, Om Oh, ini langsung di cek Kenapa, Om? Wah, karena tikus Tuh, kutus Digigit tikus, guys Ya udah, untuk teman-teman Harus markirnya harus bener Jangan sembarangan markir Ini markir di belakang gudang Ternyata masuk tikus Kutus kabelnya Tikus Tikus, Om ya Berarti masih bisa dibenerin, Om ya Bisa dong Kalau lu nggak pakai tikus juga Bisa dibenerin Oke, kita tunggu aja Tuh, sebelah sini hidup, guys Eh, sebelah sini mati Nah, kalau untuk teman-teman Mobilnya, parkirnya tuh harus dijaga Jangan sembarangan Pagi-pagi, kalau bisa dipanasin Dicek Kayak gini nih Mobil sering ketaruh Sekali-sekali jalan Tiba-tiba ada masalah Ternyata digigit tikus kabelnya Wah, akhirnya kita benerin dulu lah Biar Kedepannya aman Dicek-cek juga kabel yang lain Dan ini permasalahannya sekarang Kasihnya kayaknya kurang dingin nih Kenapa ya Nanti gue cek juga lah sekalian disini Nah, gini kan enak Udah bener Yoi, udah aman Oh, udah aman ya Udah, udah disambung kabelnya Diganti nih Tuh, udah kabel baru, guys Wah, nanti markirnya yang bener lah Jangan sampai kena gigit tikus lagi nih Bahaya Nah, kita tinggal nunggu F30 dateng Ini siapa Lu mainin dong atau latonya Mainin lato-latonya Nih, mainin deket mobil Cepat Deket sini Ayo, oke Ayo, bertiga dong Oh, mereka kecil-kecil hebat Mainin gini aneh Dari tadi kamu merhatiin mobil ini kenapa? Cakep Cakep, terus? Keren, banyak, lihat Oke deh Thank you, thank you Sekolah yang rajin Nah, karena gue dari tadi di dalam Nunggu Iqbal Dan ternyata di luar nih Ada yang ngintip-ngintip ke dalam Nanyain, bang Yang punya mobil ya Yang punya mobil ya Dia merhatiin mobil GT1 ini Dan ini gue papakin abis kan Ini gue kandasin Ya, selama tujuannya Biar orang juga ngelirik kan Contohnya temen-temen kita ini nih Nenek kecil ini Ada-ada ini Ini juga masih ada Ngeliatin dari tadi juga Ini baru pulang sekolah kayaknya nih Ya Ini lagi diademin dulu dalamnya Gue sambil ngetesan handphone Nunggu Iqbal Nah, ini si Iqbal udah dateng Kita bingung parkir mana Kita parkirin dulu Si Bisa SR udah dateng Nah, ini lagi di cek sama ongletnya Ini om, lampunya mati Bagian belakang Sebelah kanan Coba di cek dulu Hidupin, kan Lampu rem Tuh, nggak hidup om Kayaknya om ya Lampu kotak Lampu kotak Rem Rem Oh, nggak hidup Lampu mundur hidup Mundur coba Nah, lampu mundur hidup Cuma lampu rem doang, nggak hidup Buka bagasi deh paket Dibongkar di bongkar Dibongkar dulu om ya Oke om Ini kita cek dulu Udah dipasang-pasangin Tadi sih Permasalahan tuh ada kabel yang kayaknya di dalam putus Tapi Dicek lagi nih Dipasang dulu Karena kan lampu remnya Di sini Dan di sini nih Habis dari sini yang mana? Habis dari sini kita membenerin GT1 yang Sunroofnya tuh sering bunyi Bunyi ketak-ketak gitu Kemarin ada yang ngomeng itu Di channelnya om Petra Kok mobil ketak-ketak tuh Mobil cipiknya? Nah ini kita benerin Tenang aja Kita benerin Oke Nah udah kelar nih om Apanya nih om Ada yang putus lagi Seperti biasa kabelnya Kabelnya ada putus lagi? Sekali kita rapikin lagi Udah aman Lampu remnya udah nyala lagi Oke Thank you om Nah Udah aman kan udah enak Jadi nggak belang nih Kalau di rem Kanan-kirinya Ya lagi terima kasih banyak nih om Dan Oke Habis ini kita lanjut lagi ke Tempat benerin Sunroofnya 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 Kita udah nyampe Di bengkel Sunroof Dari mobil Sunroofnya Namanya adalah Wawan Auto Sunroof Nah ini lokasinya Ada di daerah Pondok Cabe Deket banget Sama jalan raya Yang kelihatan bandaranya tuh Nah ini lagi lokasi Disini nih guys Kenapa? Sunroofnya bunyi-bunyi Itu bagian dalam Pastik-pastiknya bunyi Krak-krak-krak Semaranya sempat di komen Di Fitra Eri Nah ini kita langsung Kedalam ketemu sama Adiknya Bang Wawan Namanya Bang Hendra Kok mirip Kayak nama bos? Bukan Ini Bang Hendra beneran Langsung aja ketemu Nah ini udah ada Mas Hendra nih Mas Mas Hendra Ini kayaknya bengkel spesialis Sangat banyak Mobil yang Aneh-aneh Disini Salah satunya kayaknya Ada spesialis carrier Iya Ada ya Bermacam-macam lah Macem-macem Sandruk mobil Dari Eropa Jepang Eropa Jepang ada ya Nah kalau untuk Sisi sendiri nih Mas Mabil yang mau dititip Lu disini Ini kan bunyi-bunyi tuh Telefonnya Jadi harus tinggal ya Iya Ditinggal Estimasi berapa lama Terkenal Ya Janu Hari 3 hari Lamanya 5 hari Oh paling lama 5 hari Paling cepet 3 hari Oke Mas Kalau gitu saya sikit kemas Salam buat pengawal Iya Om Karena ngeliat bengkelnya Oh gede banget Spesialis bener disini Jadi gak salah Kalau gituan Masuk ke bengkel ini Oke Mas Terima kasih banyak Aku tinggal dulu ya Ya Om Oke guys Kita udah jalan balik Mobil GT1 udah ditinggal Nah sekarang kok pake BMW F30 diesel kita Nah udah deh Betulin lampu Udah GT sama F30 Nah Balin mobil Sandruk yang bingung-bingung Ini nih Udah Tinggal kita balik Oke sekian dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe Dan di komen Untuk kedepannya Jangan di skip-skip Gue Sultan pamit sama diri Ingat velg Ingat HSR Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax